oke sekarang kita akan bahas yang berikutnya tentang penggunaan dari ini ya kontrol ya kontrol A sampai kontrol Z ya nah kita akan mulai kalau yang di komen yang di komen yang di macbook ya itu komen ya yang ini komen atau kontrol gitu ya nah sekarang kita mulai kontrol A ini ya sudah memilih semuanya semua text terus kalau B kita lanjutkan B untuk menghitamkan pilih ini ya huruf yang terpilih jadi bold ya yang tebal ya untuk mengembalikan juga tinggal seginikan saja ya kalau ini tergantung mau yang mana ya misalkan kalau hanya satu text misalkan yang ini tinggal ya seperti ini ya gitu ya kalau itu menggunakan sekarang kontrol C ya kontrol C atau komen C ini copy ya copy mau dipindah kemana misalkan kita ke ini ya kontrol N dulu ya yang baru nanti juga ini ini yang baru ya jadi kita ini ini kontrol berarti kontrol V untuk menyalinnya ya sudah ya nah ini nah ini sudah kalau kita gunakan yang ini ya ya patah saja terus sekarang kontrol D ya ini kontrol D ya kalau D ini membeli jenis huruf ya atau font ya tunggu dulu ya nah ini ya muncul seperti ini yang ini ini jenis font yang ini ya tergantung kita mau pilih yang mana misalkan ini Arial Black misalkan ini untuk memilih seperti ini yang kita oke saja gitu ya dari hurufnya berubah kan begitu ya hurufnya berubah ya kalau kita lagi ke kontrol D ya ya butuh waktu ini ya untuk ke ininya ya nah ini ya untuk warna misalkan kita kasih warna yang hurufnya misalkan ini oke akhirnya jadi berubah seperti ini gitu ya nah itu untuk menggunakan font ya ada beberapa kalau kita lihat kembali ya kontrol D tadi atau komen D ya tidak butuh waktu nah ini seperti ini otomatis ukurannya misalkan tulisan yang ini ya ukurannya ini mau dikasih coret efeknya atau huruf besarnya ada ya ini dari yang gunakan Mac ya yang ini juga sama sebenarnya ya untuk di Windows ya nah sekarang kita ke kontrol E ya kontrol E atau komen E ini tengah ya gitu sudah terus kontrol F ini kontrol F ada muncul disini ya yang kita mau cari apa misalkan ya kita misalkan kontrol F kan ini ya kita temukan huruf kalimat misalkan kanan gitu ya nah ini sudah muncul semuanya ya kalau kita gunakan itu ya untuk mencari kontrol F tadi ya nah sekarang kontrol kita kembalikan lagi kontrol G ini sebenarnya kontrol G pergi kemana gitu ya kontrol G nah ini ke K ya kalau disini ini yang huruf yang mau atau mau kemana gitu ya pergi ke kalau yang di Mac ini yang tergantung yang dari sini tadi ya kontrol F nya tadi ya misalkan tadi kan kanan kanan gitu ya nah sekarang kita ke ini gitu ya ke kontrol G akhirnya ke kanan tulisan yang mau disini ya tapi kalau yang beda dengan yang di Windows ya dia akan arahkan nanti dia mau pergi kemana ada satu kotaknya yang akan memberitahu hal itu ya ke bagian apa gitu ya itu ada ya sekarang ini kontrol H H kontrol H ya H komen ini kan ada kontrol H ya temukan kalimat tindih dan tindih ya kontrol H kalau kontrol H kalau yang di ini kontrol ya yang di Windows nah kalau yang di Mac itu gunakan bukan komen ya tapi ini ya tulisan kontrol di sebelah option itu ada FM kita yang ada kata kontrol nah tulisan itu memang tulisan langsung kontrol akan muncul seperti ini yang di sebelah ini misalkan kalau kita mau ganti apa misalkan ini ya kita ganti huruf ini ya huruf gitu pakai ini huruf muncul kita mau ganti ini ganti semua atau ganti ini tergantung kita mau ganti apa ya kalau ini yang di Mac Macbook seperti ini kalau di ini lain lagi di Windows akan muncul tapi tipenya bukan seperti ini kalau di ini seperti ini kita misalkan ganti mendebakan kata kata kita mau ganti semua atau ganti satu kalau kita ganti satu misalkan nah ini nah ini ada kata yang disini yang disini yang ini jadi kata kata kalau kita kembalikan misalkan jadi huruf nah ini kita mulai misalkan huruf ini kita ganti semua kita nah ini oke tiga ada penggantian tiga jadi kata ini kata kata kembalikan lagi kontrol jadi huruf ini ya ini kontrol temukan kata dan tinggi terus kita ini hilangkan lagi ada namanya kontrol 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 nah ini ya mencetak miring atau italik kontrol i seperti ini ada perubahan dalam hurufnya terus sekarang kontrol j kontrol j jistava yang disini sebenarnya ini ya ini yang kalau di ini misalkan di Windows ya yang buat yang di Windows ini ada biasa ada panah ini untuk menentukan ya Steve ada beberapa tipe ya ini atau ini ya gitu ya Nah tergantung kita ya itu kontrol ya gitu ya kontrol C gitu ya akan berubah di sini Nikon seakan kita ubah di sini kontrol J hadis diri ya jadi ini kontrol J dikatakan membuat rata kiri kanan atau seimbang seperti yang di sini ya terus kontrol K kontrol K itu membuat link ya kita mau pilih yang mana yang disini ya kandung dokumen gitu ya text untuk ditampilkan misalkan yang mau ditampilkan yang mana gitu ya kalau ini Macbook seperti ini ya gambarnya tapi kalau misalkan di Windows nanti kita akan juga keluar ini ya Hai keluar dari ini akan keluar kotak seperti ini juga ya sisipkan link misalkan memilih ini ya tips like ya apa tips layarnya itu atau alamatnya itu ya kita pilih pilih misalkan ini kaya hal alamat ya web ya ini mau pilih yang mana misalkan kasih gambar misalkan Oke 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 jadi alamatnya di sini kita Oke Oh ini kita kasih yang beli ini ya Oke nah ini warnanya seperti ini ya kalau kita klik nanti akan muncul gambar ya kalau tunggu dulu ini sudah ini kalau warna sudah berubah berarti dia akan dimunculkan ya nah gambar war fotonya seperti yang kita pilih tadi ya gitu ya nah ini ya foto ini ya gitu kalau kita gunakan yang tadi ya ya Sorry yang ini satunya lagi saya akan ada linknya ya ini kontrol kayaknya ini kalau sudah berubah ini ada tulisannya seperti ini yang tadi nah ini ya user dimana letaknya gitu nah sekarang kita ke kontrol ini ini kita hilangkan dulu Oke lah Sekarang K sudah kontrol L atau komen L ya sebenarnya untuk ini ya L untuk rata kiri ya sebenarnya ya sebenarnya ke kiri seperti ini active Marx ini dia tidak mau ya ya terlibatnya kong Kamu om Jada hmmedel pertanyaan itu M setelah itu M polis dan M namun 날getiknya untuk ini melihat mem state-matiknya untuk ini milestones ini ya tidak ada di layar ya kalau dipakai di Mac ya tapi kalau sebenarnya kalau di Windows, Ctrl M ini ya Ctrl M untuk mengarah ke kanan, menggeser penempatan paragraf ke kanan untuk membalikan ya tinggal Ctrl Shift M ini kalau yang di Windows, tapi kalau yang di Macbook dia tidak akan ini ya, kalau Ctrl M, Command M hilang ini seperti ini ya kalau kita gunakan Macbook ya jadi Ctrl M sementara di Windows tidak muncul ya untuk bukan di Windows ya, di Macbook ya sekarang Ctrl N, seperti yang kita coba tadi Ctrl N atau Command N ini untuk baru yang Windows baru ya atau halaman baru seperti ini misalkan kita ke sini lagi ini kita hilangkan ini N ya, Ctrl N tadi ya terus sekarang Ctrl O ini untuk open memperkas membuka atau Command O kita mau buka yang mana misalkan kita buka misalkan file yang mana yang kita mau taruh misalkan di Undownload seperti ini yang Word yang kita mau buka yang mana itu ya itu kalau kita membuka mau Ctrl O yang membuka berkas ya nah sekarang Ctrl P atau Command P itu untuk print ini akan muncul Ctrl P ini akan muncul seperti ini ini ya langsung terkonek di ini printnya ya kita Ctrl P ini oke batal terus Ctrl K ini Ctrl K untuk menghapus pengaturan ya ini ya misalkan kita mau hapus pengaturan atau ini tiga perubahan kita batalkan lagi sekarang ini Ctrl B sudah C sudah Ctrl L nah ini untuk kiri nah batal kanan batal kanan ya gitu ya untuk Ctrl S simpan nah karena ini untuk ini ya tapi kalau misalkan kita buat baru yang ini ya yang mana tadi ya ya ini kan kita belum kasih nama ini ya ini kita coba ya Ctrl ah sorry nah ini Ctrl S ya ini ya akhirnya kita mau simpan dokumen di apa ini kan belum kasih tadi kan kita belum kasih nama ya misalkan kalau kita kasih ini data control gitu ya atau penggunaan penggunaan kontrol gitu ya penggunaan kontrol gitu ya simpan ini sudah ada berkasnya tadi kalau kita Ctrl S ini ya sekarang kita ke sekarang Ctrl S sudah untuk menyimpan kembali nama dengan yang sama berbeda F12 ya untuk Windows ya kalau untuk di Macbook ini tidak berlaku ya gitu ya terus kalau sekarang Ctrl T ya Ctrl T untuk menggeser tabulasi bawah ke kanan gitu ya Ctrl T nah ini ya sekarang Ctrl T ya ini di paling yang terakhir ini ya di bagian ini ya yang paling bawah disini ya sekarang kita Ctrl T sudah untuk Ctrl U underline ya garis bawah yang ini yang dekatin garis bawah yang kemarin kita sudah bahas ada bermacam-macam underline ya yang mulai dari ini ya ini sampai ini kita ubah misalkan yang ini ya jadi berubah garisnya gitu ya kalau kita hilangkan ya sudah hilang ya kita ini Ctrl U terus Ctrl V Ctrl V kalau kita misalkan copy ini kan Ctrl C copy Ctrl C atau Command P kita buat Ctrl ini dimana Ctrl N atau tab baru atau halaman baru kita Ctrl V ya fasto ya ini ya nah ini sudah muncul disini ya ya jangan simpan gitu ya ini sudah terus sekarang Ctrl V sudah Ctrl V berarti Ctrl V ini keluar dari berkas nah tapi harus simpan kalau kita mau keluar kadang mau disini ya X yang disini ini batal lagi ya ini biasanya ada X yang di bagian sini ya kalau mau keluar gitu Ctrl V keluar dari berkas terus Ctrl X Ctrl X ini hilangkan ya hilangkan semua kalau tadi ya kembalikan Ctrl Z ini ya kalau kita gunakan Ctrl X tadi hilangkan semuanya yang tergantung kita mau tandai yang mana misalkan tanda yang ini Ctrl X hilang kita kembalikan Ctrl Z terus Ctrl Y ini undo ya Ctrl U misalkan Ctrl Y nah ini ya Ctrl Z ya yang mengembalikan mengembalikan perintah yang telah dibatalkan gitu atau yang disini ya yang ini ada kalau di atas ini yang ini urungkan kalau yang di bagian Z ini kan undo atau rindo dibatalkan undo ya mengembalikan perintah yang telah dibatalkan kalau yang Ctrl Z perintah sebelumnya gitu ya ini kalau misalkan kita enggak saja ini ya ini ada Ctrl Z ya ada yang terintah tadi atau kita batalkan Ctrl Y nah yang ini tadi ya U nya tadi ya kebalikannya ya kalau ini mengembalikan perintah yang telah dibatalkan yang Ctrl Y kalau Ctrl Z membatalkan perintah sebelumnya ya atau rindo yang digambar kalau ini yang digambar ini ini disini nah ini ya kalau yang ini disini ada yang di atas sini ya nah itu pemenggunaan tentang fungsi control dalam keyboard ya dalam keyboard yang menggunakan di Word ya oke kita lanjut ke berikutnya terima kasih Terima kasih.